Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku menolak tawaran PKS untuk menjadi bakal Cawapres mendampingi Yanis Baswedan. Ia menyebut jika dirinya masuk maka koalisi perubahan bisa terpecah. Mahfud MD menyebut tawaran tersebut datang dari Presiden PKS Ahmad Saiku. Atas tawaran ini Mahfud langsung menolak karena khawatir koalisi perubahan dapat bubar jika dirinya bersedia menjadi Cawapres. Mahfud menyatakan parpol di koalisi perubahan sudah mengajukan Cawapres masing-masing. Sementara dirinya bukan bagian dari parpol koalisi. Masa itu waktu ke rumah bersama Al-Muza Mil kan beliau menjajaki untuk mencari calon ropresnya. Antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia dianda. Tidak, saya bilang karena di koalisinya Bapak Ibu, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan DKS itu punya ada yang calonnya dari partainya sendiri. Nanti kalau saya ada ke situ, saya merusak malam.